Pemirsa polisi boleh menindak, memberhentikan, dan menilang pengguna jalan yang tertangkap tangan melanggar peraturan lalu lintas meski tanpa surat tugas. Namun dalam razia resmi polisi tidak bisa sembarangan menindak dan berikut adalah ciri-ciri razia yang sah oleh kepolisian. Bergulirnya operasi patuh jaya 2016 yang dilakukan sejak tanggal 16 Mei hingga 29 Mei di kawasan hukum Polda Metro Jaya membuat razia resmi menjadi hal yang umum. Hampir setiap hari polisi akan menggelar operasi ini dan kita sebagai pengguna jalan juga berhak tahu mengenai razia resmi. Divisi Humas Mabes Polri beberapa kali melansir informasi tentang razia resmi ini yang diatur dalam PP No. 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Sasaran utama, motor harus memenuhi kelengkapan persyaratan administratif seperti SIM, STNK, lampu, spion, dan lainnya. Dan yang pertama harus diperhatikan yaitu petugas. Pada pasal 2 disebutkan petugas yang melakukan pemeriksaan atau razia kendaraan bermotor di jalan harus dilengkapi surat penugasan yang dikeluarkan oleh Kapolri. Dalam surat perintah tugas tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 harus pula memuat beberapa hal. Mulai dari alasan dan jenis pemeriksaan, waktu pemeriksaan, tempat pemeriksaan, penanggung jawab dalam pemeriksaan, daftar petugas pemeriksa, hingga daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan. Kedua, tanda khusus. Syarat lain dalam PP juga mencaratkan semua petugas yang melakukan razia wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut yang jelas. Misalnya, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksaan. Untuk razia yang dilakukan oleh polisi, maka petugas harus menggunakan seragam dan atribut yang ditetapkan. Lalu di pasal 15 ayat 1 hingga 3, disebutkan bahwa pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum tempat pemeriksaan. Jadi, jika memang ada razia, jangan ragu-ragu untuk menanjakan beberapa hal tersebut di atas, karena ini adalah hak pengguna jalan dan sudah ada aturan yang tertulis dengan jelas. Ya, Pak Mirsa, dialok kembali kami lanjutkan. Pak Budi, tadi kita sudah melihat tayangan informasi. Nah, ini mengenai razia resmi dari kepolisian agar kemudian pengendara tidak hanya tahu kewajiban. Kita kemudian mengetahui apa sebetulnya razia yang memang sah dilakukan oleh kepolisian. Seperti itu bagaimana? Ya, pada saat polisi melakukan suatu razia dalam bentuk stasioner ya, mereka berkelompok pada suatu lokasi gitu. Pertama itu harus ada pelang razia. Itu minimal jaraknya 100 meter atau 50 meter dari sebelum-sebelum lokasi daripada tempat pemeriksaan. Kemudian kedua harus ada surat perintah tugas juga. Surat perintah tugas. Kemudian diharapkan juga bahwa pada saat memilih lokasi, diharapkan pada mengambil suatu lokasi yang dampak kemacetan minimal sekali. Nah, karena jadi sering kita lihat razia dilakukan justru menimbulkan kemacetan juga. Ya, makanya. Di sini peran serta masyarakat pun harus ditimbulkan juga. Sehingga pada saat mungkin masyarakat melihat ada suatu razia polisi yang mungkin dianggap mungkin kurang pas, itu kan bisa diberikan informasi. Di kita itu ada namanya TMC, Traffic Management Center. Itu ada medsos, Twitter, maupun Facebook. Banyak masukan-masukan. Itu untuk operasi sah yang memang kemudian ada pelang seperti itu. Untuk di luar operasi, untuk kali ini kan ada operasi patuh jaya, tapi di luar operasi resmi seperti itu, apakah kemudian polisi boleh menilang tanpa ada kemudian pemberitahuan pelang ataupun surat tugas seperti itu? Tadi saya sampaikan bahwa di kekulisan itu kegiatan itu ada. Pertama ada kegiatan rutin, kemudian kedua ada operasi kekulisan. Dalam kegiatan rutin pun, mereka pun ada surat perintah tugas juga itu. Artinya pengendara berhak untuk menanyakan kepada polisi mana surat tugasnya? Bisa, bisa menanyakan. Pada saat tertangkap tangan, kita nggak usah. Siapapun tertangkap tangan bisa melakukan suatu penangkapan itu. Apa yang terjadi apa? Berupa sanksi lah ya kepada petugas yang mungkin ternyata melakukan operasi tanpa ada surat penugasan. Prinsip begini, pada saat kita melakukan suatu penegakan hukum, ya jelas SOP-nya sudah ada. Kemudian kita juga ada hukum yang memayungi kita. Pertama, pergiatan masalah disipa tentang peraturan pemerintah yang mengatur masalah disiplin anggota. Kemudian kedua juga pergiatan masalah kode etik profesi. Kemudian ketiga adalah masalah peradilan umum. Jadi kalau polisi yang ada suatu pelanggaran yang pergiatan masalah disiplin, nanti akan kita sidangkan dengan cara-cara mekanisme persidangan disiplin. Kemudian kalau melanggar kode etik, ya akan disidangkan juga dengan mekanisme sidang kode etik. Kemudian kalau sampai melakukan suatu tindak pidana, penggiatan sebagainya, kita tunduk kepada peradilan umum. Sama dengan masyarakat seperti biasa. Bisa dilakukan suatu penyitikan juga. Pak, tapi ini kalau misalnya kita menemukan kasus ketika kemudian memang kita melanggar ataupun ada razia seperti itu. Dan menemukan bahwa ada, kita katakan oknum seperti itu, kepolisian yang bisa bernegosiasi di tempat. Kemudian ini bagaimana? Aduan seperti ini kita layangkan kemana? Atau langkah selanjutnya dari pengendara itu sebetulnya seperti apa ketika menemukan kondisi seperti ini? Iya. Maka sekarang bahwa aduan dalam rangka mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum dan sebagainya, itu cukup banyak lah. Bisa langsung mungkin mengirim surat, bisa langsung juga mungkin melewat media sosial dan sebagainya. Dan ada sanksi sebetulnya? Ada, ada sanksi. Tapi yang penting gini, bahkan ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan, bisa juga mungkin datang dari oknum, bisa juga mungkin dari masyarakat, bisa juga dua-duanya gitu. Jadi harusnya sama-sama punya suatu komitmen dan sampai melakukan suatu pelanggaran, apakah polisinya maupun masyarakat itu sendiri. Kita akan menuju ke Pak Adi yang ada di Gunung Sari, selamat siang Pak Adi. Pak Adi? Selamat siang Bapak-Bapak. Ya, Pak Adi volume TV-nya boleh dimatikan saja. Saya mau nanya. Oh, dimatikan sebentar. Saya mau nanya, sehubungan dengan Raja, Raja baik yang resmi, yang ada pelang 100 meter minimal atau 50 meter. Tapi yang jelas, seringkali ada Raja di atas jembatan. Seringkali ada petugas juga melakukan pemeriksaan, justru di tempat-tempat yang padat, yang justru di tikungan. Begitu nikung ada jembatan. Itu gimana tuh? Oke, itu saja Pak Adi? Apa diperbolehkan atau bagaimana itu? Justru pada saat di jembatan, orang pada tempatan tinggi. Di tikungan juga orang sangat hati-hati. Dengan adanya Raja, gelapakan itu para pengemudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Untuk bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Adi. Singkat Pak Udi, seperti apa? Tadi yang saya sampaikan, pada saat mungkin mengambil suatu lokasi pun harusnya mengambil suatu lokasi yang mungkin berdampak kepada risiko kemacetan maupun lakal-lakal yang sangat-sangat kecil sekali. Kalau saatnya mungkin tadi benar mungkin di jembatan, di tikungan, saya kira kurang-kurang juga. Kalau melihat ada kejadian seperti ini, saya kira masyarakat bisa memberikan suatu informasi, saya kira nanti dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Setiap hari pulisi sebelum dinas, kan pasti ada apel itu. Apalagi apel kita bisa menyampaikan informasi, memberikan pengarahan, apalagi dan sebagainya, termasuk evaluasi apa yang kita lakukan. Sedikit saya, Bang Azaz, terkait dengan SOP dari operasi penelitian ini, yang kemudian juga mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tata-tata terlalu lintas. Seperti apa Anda menilai ini semua? Ya, makanya SOP ini harusnya dipublikasi, disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui. Karena di lapangan juga banyak, seperti misalnya gini Pak, ada apa ya, guyonan, kok Pak polisinya ngumpet di belakang pohon ya, gitu kan. Tiba-tiba ada yang melanggar, dia keluar, gitu. Itu seringkali seperti itu tadi, gitu kan. Nah, ini yang perlu juga disosialisasikan, sehingga masyarakat tahu apa yang seharusnya dilakukan, ya tadi ada aduan misalnya. Dan apa yang harusnya dilakukan oleh polisi ketika dia melakukan rajia, masyarakat sudah tahu. Kalau yang seperti ini benar, yang seperti itu tidak benar, gitu. Nah, ini mungkin yang perlu dilakukan. Baik, Pak Azaz dan juga Pak Budi, kita akan lanjutkan. Kita sudah sampai di punjuk serekmen, tapi kita ikuti jodoh berikut terlebih dahulu.